Intro Dunia dalam bahaya besar Sebentar lagi Butoh akan segera datang Seorang kesatria harus segera lahir dalam keadaan siap ataupun tidak Hingga bintang pagi menuntun Kidarman Nogawesi untuk melahirkan kesatria itu Yang akan menjadi harapan baru bagi seluruh negeri Karena kejahatan harus segera dimusnahkan Dan malapetaka harus segera diakhiri Kidarman Nogawesi menyiapkan jiwaraga kedua muridnya untuk menerima sebuah ilmu kanuragan kuno Ilmu ini sangat langka dan tidak banyak orang yang memilikinya Bahkan jarang sekali orang mendengar tentang ilmu ini Untuk memastikan jiwaraga muridnya telah siap dan layak untuk mewarisi ilmu ini Beliau mengajak mereka berdua menuju ke sebuah sumai Sesampainya di sungai Kidarman Nogawesi membuka opacara pembersihan Untuk jiwa dan raga kedua muridnya itu Dengan berendam dan memfokuskan pikiran hanya pada satu makna kehidupan Yaitu bahwa sejatinya manusia dihidupkan dalam keadaan telanjang Akan tetapi manusia memiliki cipta, rasa, dan karsan Mengerti ya, Ger? Sejatinya manusia menghidupkan diri rong perporo Yogui ololat becek sing podo-podo kuatih Terima kasih telah menonton! Untuk menyempurnakan ilmu kanurragan yang akan diturunkan Murid-muridnya pun harus bertampak selama beberapa bulan lamanya Kidarman dan kedua muridnya pun menuju tempat pertapaan Yang mana tempat pertapaan itu sangatlah angker Yang dinamai Watu Lawang Dan yang disebut dengan Alas Samar Kedua muridnya pun bersiap untuk menerima jimat dan siap untuk bertapaan Manakala pertapaan dimulai Kidarman membisikkan mantra yang tak pernah seorang pun tahu isi mantra itu Lalu, Kidarman meninggalkan kedua muridnya yang sedang melakukan laku tapak Setelah dua bulan lamanya Sampailah pada waktunya murid-murid Kidarman bangun dari pertapaannya Kidarman pun bersiap untuk menyambut kedua muridnya di padepokannya Akan tetapi, Kidarman dikejutkan dengan suara ceritan minta tolong dan kesakitan seorang wanita Kidarman pun bergegas menghampirinya Ternyata benar yang dirasa oleh Kidarman selama ini Butoh telah berulah Seorang wanita itu adalah penduduk Silo Jembar yang menjadi korban kebutalan dan keganasan Butoh Darah dan capikan yang ditinggalkan di wajah wanita itu Membuat amarah Kidarman naik seketika Dalam hati, Kidarman berharap kedua muridnya pun segera bangun Namun, diluar dugaan Kau akan membawa diri Sekarang, bagaimana cara belajar? Kau akan membawa diri Jangan lupa selama kata Ini merupakan seorang masalah Kau akan membawa diri Kej backedasi Kedua muridnya yang masih lemas itu segera disadarkan Dan disalurkan energi oleh Kidarman Dengan tenaga dalamnya Saat murid-muridnya sadar Kidarman merasakan banyak energi positif Namun juga merasakan energi yang negatif dari salah satu muridnya Gere, ini ulah isopo gere Kutu romo Iblis Serah isopo di ngemenah kue iblis Wis genet anggonmu mudi ilmu kanuraga Anangin tugas ono ingarpun gere Poro kutu wis medun Soko selo jembar gere Saiki rese ono awam gere Siap-siap melawan poro budong gere Cepet dong Niat Setan laknat Kutu nganti kue Nguasani Jagat raya ini Gere, anak uger Gere Gere, anak-anakku Aku kutu nguci kadik dayanmu Siap no muridmu Aku bakal nguci kue Ki Darman pun segera mengutus muridnya Untuk segera menghancurkan para buto yang telah turun Di pagut Tuhan selo jembar Sebelum murid-muridnya berangkat Ki Darman menguji kekuatan murid-muridnya terlebih dahulu Dengan menggunakan pusaka jemertinya Aku bakal nguci sepiro gede Nekadik dayamu Lan sepiro dure ilmu muger Tanpa nono pecotik gere Sejati nekora ono makhluk Sing dikdayo neng tunya ikin gere Nanging Kebecian bakal isong alake lelakon sing Allah Mantepo gere Ikiwes dati kewajibanmu Bantu sak kepadamu Setelah dirasa kekuatannya cukup Ki Darman memberikan pakaian kebesaran dan kebanggaan pada gopan Sebagai simbol kepada mereka yang sudah siap Untuk melawan para buto Di padu kuhan selo jembar Budhalo saiki ger Gunano ilmu mu Gawin nyirna ake Poro buto sing Wis nyong sang sariki Donyolan menungso Nyur gawo pamistu roma Nyur gawo pamistu roma Bantu ngaku sing bakal ngiringi lelaku muger Ojo bedi Setelah mendapatkan restu dari gurunya Kedua murid itu bergegas berangkat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kedua murid itu berangkat Namun, di luar dugaan Salah satu muridnya telah berkhianat Dan ternyata benar yang disampaikan oleh Gidharma Pada dasarnya, semua manusia mempunyai dua potensi yang sama-sama kuat Yaitu potensi melakukan kebaikan Dan potensi melakukan keburukan Pada dasarnya Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak 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 bedok ramu ini jolongmu tau kan ya kawasan tolong semperna jasadku ayo 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 balik gua bisa kuat tolong ini panjolongmu tegara tegak lagoni ikhlas nocho selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati